Jika 4 bulan yang lalu, ada yang mengatakan bahwa Thomas Tudkow akan membawa Chelsea menjuarai Liga Champion pada musim ini. Maka itu adalah hal yang konyol dan tak masuk akal. Pada saat itu, Chelsea berada di peringkat 9 dan target yang dibebankan pada pelatih Jerman ini hanya membawa Chelsea finish 4 besar di Liga. Agar bisa bermain di Liga Champions pada musim berikutnya. Selain itu, Chelsea juga akan mendapatkan lawan yang sangat berat yakni Atletico Madrid yang kala itu sangat dijagokan menjadi juara Liga Champions. Tetapi Thomas Tudkow berhasil mematahkan semua persepsi buruk tentang dirinya. Hanya seseorang yang spesial yang bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh laki-laki yang dijuluki The Professor itu. Dia adalah masterclass dalam hal persiapan sejak awal hingga akhir. Sepanjang pekan, ia memotivasi para pemainnya dengan memainkan fakta bahwa banyak orang yakin Manchester City lah yang akan memenangkan trofi. Kelelahan dengan jadwal pertandingan yang padat selepas melawan Aston Villa. Ia membiarkan para pemain kembali ke rumah dan libur pada hari Selasa. Lupakan Chelsea sementara waktu dan semua pemain kembali dengan segar di hari Rabu. Jenius, sekaligus diisukan diktator. Bagaimana sebenarnya perjalanan karir seorang Thomas Tuchel hingga menjadikan Chelsea Raja Eropa. Kita akan membangun tim yang tidak ada yang ingin bermain dengan mereka. Thomas Tuchel lahir di Kumbrak, Bavaria, Jerman, 48 tahun yang lalu. Ibunya Gabriella Tuchel berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan ayahnya Sir Rodolphe Tuchel adalah seorang pensiunan pelatih sepak bola. Sejak kecil, ayahnya telah menanamkan kecintaannya akan sepak bola dan menjadi pelatih pertama bagi karir seorang Thomas Tuchel. Kecintaan Tuchel pada sepak bola membuatnya mendaftarkan diri ke tim junior TSV Krumbach, tempat ayahnya menjadi pelatih. Tuchel pun memulai pelatihannya sebagai gelandang klub di bawah pengasuhan sang ayah. Bermain sepak bola tak membuatnya menyepelekan pendidikan. Tuchel kecil tetap serius dengan sekolahnya. Ia bahkan bercita-cita menjadi seorang pilot helikopter penyelamat. Di usia 15 tahun, Tuchel bergabung dengan FC Augsburg Academy. Talentnya cukup menunjukkan prestasi yang gemilang. Namun kemudian banyak masalah mulai menimpa hidupnya. Dia jarang terlihat di tim utama dan saat berusia 19 tahun, Thomas Tuchel dipecat dari klub. Tuchel lalu pindah ke klub Jerman bernama Stuttgarter Kickers. Namun sayang di sana, penampilannya kurang mengesankan. Tak lama klub itu pun melepaskannya. Ia kemudian mencoba berkarir lagi di SSV ULM. Dan di sana, performanya membaik. Selama 4 tahun, Tuchel menjadi harapan klub. Namun tak lama, ketika usianya menuju 25 tahun, Tuchel mengalami cedera tulang rawan akut. Ia mencoba memulihkan diri namun gagal. Karirnya sebagai pesepak bola terpaksa diakhiri di usia 25 tahun. Mimpi sumur hidup tiba-tiba hilang. Ujarnya di sebuah wawancara. Setelah memperoleh gelar administrasi bisnis, menyusul pensiun dininya. Tuchel menghubungi Ralf Ragnik, mantan pelatihnya di ULM. Guna meminta satu kesempatan terakhir menghidupkan lagi karirnya sebagai pemain. Ragnik saat itu melatih di Stuttgart dan memberikan Tuchel kesempatan. Sayangnya, comeback itu hanya berjalan singkat karena cedera tulang rawan lututnya sudah kronis. Namun, Thomas Tuchel tak mau membiarkan cedera lututnya menyerang bagian tubuh yang lain. Sambil merawat cedera, Tuchel belajar ekonomi dan sepak bola. Di antara tahun 1998 hingga 2000, dia pun mulai belajar menjadi pelatih. Ragnik kemudian menyemangatinya untuk menekuni dunia kepelatihan dan akhirnya Tuchel menerima posisi di Akademi Stuttgart. Dia pandai bekerja bersama para pemain muda dan lambat laun, karirnya berkembang sebagai pelatih Stuttgart U19 dan bertanggung jawab selama lima tahun. Di sana, ia juga membina pemain masa depan seperti Mario Gomez dan Sami Khairira. Di tahun 2005, Osberg, mantan klub yang pernah mengusirnya, memintanya untuk menjadi koordinator tim muda mereka. Dalam tiga tahun, ia kemudian menjadi manajer utama dan prestasinya membawa namanya ke Mainz. Di Mainz, Tuchel berhasil membawa tim itu memenangkan kejuaraan A Junior Ray Hansen. Namun, mempertahankan Mainz menjadi klub Bundesliga merupakan tantangan yang cukup sulit karena kualitas skuad yang masih lemah dan dana yang sangat terbatas dari klub. Meskipun dengan skuad terbatas, Tuchel membangun kekuatan kolektif timnya dan pendekatan taktiknya berfokus pada pressing ketat tanpa bola. Sebuah tren sepak bola Jerman pada saat itu. Dengan kombinasi taktis dan manajemen pemain, mereka mampu memenangi tiga dari enam pertandingan pertama Liga, termasuk kemenangan kandang 2-1 atas Bayern München. Mereka mengakhiri musim di posisi ke-9. Lima musim menangani Mainz, Tuchel membangun reputasi sebagai salah satu pelatih muda paling impresif di Eropa. Dan pada musim panas 2014, Mainz menatap debutnya di fase grup Liga Eropa. Tak lama setelah itu, Thomas Tuchel menjadi pilihan terbaik Dortmund untuk menggantikan karisma Jurgen Klopp. Dortmund melihat kelebihan Tuchel dalam mengadaptasi taktiknya di tengah pertandingan. Mirip dengan strategi menyerang ala Gegenpressing, membuat Tuchel bisa dengan cepat mengubah timnya bertahan ke dalam. Saat pertama kali meroketkan Mainz di papan atas pada 2010-2011, sejumlah media Jerman menjulukinya sebagai tactical chameleon. Dia bisa membedah lawan. Dia memiliki penglihatan X-ray. Mantan atasannya Hansi Kleitsch mengenang dalam biografi tidak resmi Tuchel yang ditulis oleh Daniel Muren dan Tobias Skachter. Rencana pertandingan Thomas selalu berhasil. Dia sangat suka mempelajari berbagai macam taktik. Persahabatannya dengan Guardiola pun karena mereka sama-sama terobsesi dengan taktik. Kemampuan adaptasi taktik ini yang dibutuhkan Dortmund. Seperti sejumlah pelatih papan atas Bundesliga lainnya, Tuchel juga terbukti mampu mengorbitkan pemain muda. Nama-nama seperti Andres Schürrle, Johannes Geis, hingga penjaga gawang Lorius Skarius adalah tiga dari sederet pemain diorbitkan oleh Thomas Tuchel. Timnya dikenal fleksibel secara taktik, sering menyesuaikan dengan kekuatan dan kekuatan. Pekerjaan Tuchel dengan Dortmund membuatnya mendapatkan banyak pengakuan di seluruh Eropa sebagai salah satu pemikir paling cemerlang dalam dunia pelatihan sepak bola. Tuchel bahkan berhasil mengajari dua pemain yang tidak mungkin untuk memainkan peran mengontrol lini tengah ke level yang keras. Rafael Guerrero misalnya. Si pemilik umpan silang terbaik dari back kiri ini diubah Tuchel menjadi gelandang tengah yang hebat. Dia juga mengubah Gonzalo Castro, yang sebelumnya merupakan pemain serbabisa yang enerjik di Leverkusen. Menjadi gelandang tengah yang lebih bijaksana dan metodis yang mampu membangun permainan. Di Dortmund juga, Tuchel membangkitkan persona terbaik dari Pierre Ameri Aubameyang, yang menjadi salah satu penyerang terbaik di Eropa. Sementara, ia juga mendatangkan pemain seperti Christian Pulisic dan Osman Dembele. Pada 2018, Thomas Tuchel dipercaya menjadi pelatih PSG. Dia menghabiskan dua setengah tahun penuh trofi di PSG, dan rekornya bersama tim Liga 1 sangat mengesankan. Bersama PSG, dia memainkan 127 pertandingan, memenangkan 95 di antaranya, dan hanya kalah 19 secara keseluruhan, yang berarti presentasi kemenangannya mencapai 74,8 persen. Secara keseluruhan, Tuchel memenangkan enam trofi di PSG, termasuk dua gelar Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, dan dua trofi Deschampions. Secara taktis, Tuchel telah menggunakan pendekatan gegen pressing yang menjadi identik dengan heavy metal football milik Jurgen Klopp. Tetapi, bisa dibilang, Tuchel jauh lebih pragmatis. Selain memanfaatkan formasi 4-3-3 di Dortmund dan PSG, Tuchel juga menggunakan formasi 3-5-2 atau 5-3-2 tergantung pada mentalitas pertahanan. Dengan permainan menyerang lebar yang dilengkapi dengan fullback, Manmarking adalah ciri tim Tuchel dengan gelandang yang sangat enerjik yang bekerja untuk menghalangi lawan sehingga memungkinkan penyerang lebih bebas berkeliaran di sepertiga akhir. Persamaan krusial antara waktu Tuchel di PSG dan Dortmund adalah bahwa Kylian Mbappe dan Pierre-Emerick Aubameyang memiliki musim-musim pencetak gol terbaik dalam karir mereka di bawah asuhannya. Dari sisi peningkatan fisik dan psikis pemain, Tuchel juga punya cara tersendiri. Dia menggantikan karbohidrat dengan lebih banyak protein. Seperti dirinya yang seorang vegan sehingga memiliki fokus yang luar biasa. Tuchel menerapkan konsep yang sama pada tim. Jelas, terlihat bahwa kombinasi dari pola makan yang lebih baik, tanpa gandum juga tanpa gula dan penyempurnaan taktis dan mental para pemain telah membawa sisi ini ke level yang baru. Tuchel memperhatikan kebiasaan tidur mereka dan meresepkan buku untuk dibaca. Mkhitaryan, salah satu pemain yang pernah dibinanya di Dortmund, mengakui bagaimana Tuchel merubah cara berfikirnya. Untuk belajar berhenti khawatir. Tuchel meminjaminya sebuah buku berjudul The Inner Game of Tennis karya Timothy Galway. Buku itu adalah tentang bagaimana cara untuk tetap tenang dan menang di bawah tekanan. Sebelum bertemu dia, aku dipenuhi dengan dilema. Ingin meninggalkan tim atau terus bertahan dan menunjukkan jika aku layak. Dan Tuchel berkata padaku, Miki, aku dapat membawamu ke tingkat yang lebih tinggi. Awalnya aku ragu karena sebelum dia datang kami melalui musim yang sangat buruk. Namun, dia benar-benar meyakinkanku. Dia percaya penuh padaku, percaya penuh pada semua pemain. Itulah yang membuat mengapa kualitas kami sangat bersinar di tahun pertama kedatangan Tuchel. Kedatangan Tuchel di Squad The Blues untuk menggantikan Frank Lampard awalnya direspon secara negatif oleh banyak pihak. Saat awal pertemuannya dengan tim Chelsea 24 jam sebelum melawan Wolf, Tuchel tak mengatakan target apapun. Ia hanya menyampaikan bahwa ia menginginkan tim bersatu. Bahwa semua orang harus bekerja sama dan tidak ada yang perlu ditakuti. Dia tak berbicara tentang trofi ataupun kemenangan. Semua mendengarkannya dengan penuh perhatian. Bahkan sebelum Tuchel datang, beberapa dari mereka berlatih cukup keras. Mereka semua tahu tentang reputasi Tuchel yang keras. Ia tak akan mau menerima kekalahan apalagi penderitaan. Squad Chelsea sendiri terdiri dari berbagai kepribadian. Beberapa pemain sangat vokal dan selebihnya pendiam dan kadang terabaikan terutama jika terjadi pegantian pelatih. Di depan Tuchel, sebuah squad traumatis yang baru saja kehilangan pelatih dengan beberapa pemain cedera siap membangun kembali harapannya. Tuchel menuliskan formasi baru di papan tulis. Tiga di belakang dengan kalom Hudson Odoi dalam peran yang tidak biasa di back sayap kanan. Membuat nama-nama yang dipilih itu berkedip karena terkejut. Sesi malam itu sendiri intens dan teknis, pendek dan tajam. Semuanya ketat dan latihan yang dilakukan secara tepat di ruang terbatas. Kami tidak banyak bicara dalam pertemuan itu tapi langsung keluar ke lapangan. Itulah yang saya sukai untuk melihat bakat dan berlatih. Kata Tuchel, itu yang terbaik tempat untuk mengenal satu sama lain. Disanalah mereka dapat menunjukkan karakter dan bakat mereka. Saya menyukai sikap dan intensitas mereka. Saya merasa sangat nyaman setelah sedikit waktu ini. Perasaan itu tampaknya saling menguntungkan. Bahkan mereka yang tahu bahwa mereka tidak dipilih untuk pertandingan itu. Diakhiri dengan tepuk tangan, disanalah kehidupan Tuchel bersama The Blues dimulai. Demikianlah sekilas perjalanan Thomas Tuchel, pelatih berkeinginan kuat yang berambisi membangun kerajaan sepak bola di Chelsea. Sebagaimana yang ia ucapkan pada pertemuan pertamanya dengan Abramovic di final Liga Champions. Sungguh first impression yang luar biasa. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.